Intro Halo teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta David Rustandi Surya Sutanto Dalam buku Renungan teens for Christ Dengan judul Berharaplah Kepada Tuhan Berdasarkan Yesaya 46 ayat 1-13 Bersama dengan saya Kak Ripka Oktavia dari GKI Citralen Surabaya Mari kita sama-sama berdoa Kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih Kami mau mendengarkan firman Tuhan Kiranya roh kudusmu boleh hadir Sehingga kami boleh mendengar Kami juga boleh mengerti Kami tidak mengeraskan hati Dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Apa yang menjadi firman Tuhan Terima kasih ya Tuhan Bersabdalah karena kami anak-anakmu siap untuk mendengarkan Amin Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Yesaya 46 ayat 9 Saya akan bacakan untuk kita semua Ingatlah hal-hal yang dahulu dari serjak purba kala Sesungguhnya akulah Allah dan tidak ada yang lain Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku Seorang remaja begitu kecewa saat idola K-popnya menjadi tersangka kejahatan seksual Kemudian ia membagikan cerita di media sosial untuk mengekspresikan rasa kecewanya terhadap sang idola Ada juga kisah seorang remaja yang terlalu berharap kepada sahabatnya Tetapi ternyata sang sahabat menusuk dirinya dari belakang Dan sering membicarakan keburukannya kepada orang lain Banyak kisah serupa di mana seseorang menaruh harapan kepada orang lain Tetapi kemudian harus berakhir dengan kekecewaan Apakah itu berarti bahwa kita tidak bisa percaya lagi kepada manusia? Tentu bukan ini maksudnya Melainkan bahwa setiap manusia bisa saja melakukan kesalahan Dan bisa saja menyebabkan kekecewaan Bacaan Alkitab hari ini menyinggung tentang dewa-dewa Babel Dan kejatuhan mereka di hadapan Allah Tuhan menunjukkan bahwa ia adalah satu-satunya yang punya kuasa Dan dewa-dewa tidak dapat memberi keselamatan dan memberi pengharapan apapun Ya saya mengingatkan kembali bahwa Tuhan itu tidak dapat disamakan Dengan dewa-dewa yang disembah orang dan tidak bisa diduakan Hanya Tuhan lah yang sanggup menjadi tumpuan harapan bagi yang percaya kepadanya Dialah Allah tidak ada yang lain dan tidak ada yang seperti dia Tins pada saat kamu mengidolakan atau menaruh harapan pada seseorang Kamu harus menyadari bahwa mereka adalah seorang manusia yang tidak lepas dari kesalahan Pada saat kamu terlalu berharap kepada seseorang Maka kamu bisa mengalami kekecewaan Selain itu pada saat kamu terlalu mengandalkan hal lain Misalnya kecerdasanmu selain Tuhan Maka yang mungkin terjadi adalah kekecewaan juga Tuhan menginginkan kamu terus berpengharapan kepadanya Dan tidak ada yang lain selain Allah Pada saat kamu berpengharapan kepada Tuhan Maka pengharapanmu itu tidak akan pernah sia-sia Mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan Cinta Tuhan yang menyapa setiap kami Kami diingatkan untuk terus mengandalkan Tuhan Berpengharapan hanya kepada Tuhan Karena hanya kepada engkau lah pengharapan kami tidak akan sia-sia Terima kasih ya Tuhan berkati hari-hari kami Berkati sekolah kami dan kesehatan kami Di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Kamu telah berdoa dan mengucap syukur Amin Demikian perenungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!